Ada yang berbeda pada imlek tahun ini Jika biasanya terdapat banyak kemeriahan menjelang imlek Kali ini harus dilalui dengan kesederhanaan di rumah saja Tidak ada yang pernah menyangka akan seperti ini Tahun lalu kita masih bisa ramai-ramai menyaksikan pertunjukan barongsai Atau wayang kotehi Atau dapat bebas berselviria di antara lampion tanpa harus sibuk memakai masker Siapa sangka di tahun ini pandemi terjadi Dan menyebabkan kita harus membatasi kegiatan di luar rumah Rumah ibadah pun dibatasi kapasitasnya Serta harus melakukan protokol kesehatan yang ketat Walaupun imlek tahun ini tidak bisa dirayakan semeria tahun-tahun sebelumnya Namun makna tahun baru imlek kali ini dapat menjadi renungan kita semua Seperti makna siowkerbau tahun ini Yang berarti kita harus berjuang lebih keras, lebih giat, dan lebih rajin Selamat tahun baru imlek 2572 Sinjen kuai le Gong si facai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!